Intro Halo teman teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak tim tahu Jepang ya teman teman ya Nah bahan bahan yang kita butuhkan Nah ini aku pakai tahu Jepang ya teman teman ya Aku pakai dua buah tahu Jepang Nah teman teman apabila mau suka ini kan ini warnanya agak putih ya Apabila suka yang ada tuh yang warnanya agak kekuning-kuningan ya boleh sesuai selera ya Dia lebih kecil biasa bungkusnya ini kayak gini segini nih Ini kalau gak salah inget ya teman teman sekecilnya begini nih Separuhnya dari ini nih segini tuh dia yang kuning-kuning gitu Tetapi ada juga yang besar kayak gini ya teman teman ya Nah ini aku pakainya yang kayak begini yang putih aja nih teman teman tuh Putih ya aku pakai dua buah ya teman teman ya Nah ini beratnya satunya 250 gram tuh Nah disini aku pakai udang ya teman teman ya Aku pakai seberapa kilo udang tapi berikut kulitnya Nah ini udah aku kupas ya kulitnya udah dibuang Buntut semua kumis sudah dibuang ya teman teman ya Lalu aku potong kecil-kecil seperti ini Untuk potong teman teman sesuai selera apabila suka yang gak dipotongnya sesuai selera aja ya Dan juga disini aku pakai 1 sendok makan kecap asin Dan juga disini aku pakai 1 sendok teh minyak wijen Dan juga aku pakai saus tiram disini 1 sendok teh saus tiram ya teman teman ya Dan juga disini aku pakai 3 butir telur ayam Dan juga disini aku pakai 3 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini Dan juga disini aku pakai 1 buah cabai keriting nih teman teman Yang udah aku potong-potong kayak gini Dan juga disini aku pakai 1 batang daun bawang ya teman teman ya Tapi batang ujungnya yang putihnya aku gak pakai Ini aku pakai yang hijaunya aja ya teman teman ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini ada 4 sendok teh lebih sedikit lada putih Dan juga disini ada setengah sendok teh lebih sedikit garam Nah untuk garam bisa disesuaikan selera masing-masing Yang takut asin dari awal bisa dikurangin Dan juga nanti ya pastinya aku pakai air putih ya teman teman ya Aku pakai 200 ml air putih ya teman teman Nah teman teman pertama kita mau potong si tahunya dulu ya Kita geser dulu biar gak sempit Kita geser ke sini aja Lalu kita mau potong tahunya Nih potong tahunya nih Nah kita keluarin dulu deh Tuh dipencet aja biar dia keluar ya Tuh kayak gini Nah ini tofu nya gendut nih teman teman Si tahunya jepangnya nih gendut ya Kayak yang masak gendut Wow ntar diglinding lagi Tidurin saja Maklum lah ya papannya kecil ya Nah ini kita potong-potong Nah untuk potong sesuai selera teman teman Motebel tipis sesuai selera ya Aku segini-gini aja tuh Kita potong-potong Tuh Segini-gini ya Tuh seperti ini Nah udah dipotong kayak gini ya teman teman ya Lalu kita susun aja nih Susun di piring kayak gini Seperti ini ya Kita susun satu-satu Nah ini aku susun dulu baru potong sempit ya teman teman ya Sempit tempatnya Sempit gitu Nah lalu kita potong lagi Nah potong tebal tipis sesuai selera aja Tuh Seperti ini Ke cowel Sobek dikit gak apa-apa ya Nah Ini kayak gini ya Ini yang kecil dipinggirkan juga gak apa-apa Tuh kita susun aja Ini yang Yang kurang cantik ya dipinggirkan Terlebih dahulu aja Kita cari yang cantik aja nih teman temannya Tuh Susunnya kayak gini Tuh Saking lembutnya dia ya teman teman ya Licin gitu Nah ini kita susun aja kayak gini Tuh seperti ini ya Sampai merata Sampai dia bulat rata Ya gitu teman teman ya Oke ya Nah ini teman teman Telor Eh kenapa jadi telor Tahu ya Yang ini baru telor Maklum lah ya teman teman ya Nah ini tahunya udah aku potong Lalu udah aku susun seperti ini ya Ini ada sedikit sedikit Hancurannya gak apa-apa ya Ini kita geser dulu Kita mau pecahkan telur ayam ya Kita pecahin aja telur ayam Teman teman kalau yang takut dapet zong Ya boleh dipecahkan satu persatu Ya dipisahkan gitu ya Jadi nanti kalau tiba-tiba dapet zong Udah dua ketiganya dapet zong ya Sudah deh Dibuang ya Nah ini pantas telorku cantik banget Maksudku Kebeneran dapetnya yang cantik ya Nah ini kita mau aduk si ini Si totole lada dan juga garamnya ya Jadi satu Lalu kita bagi sebagian kesini ya Lalu sisanya kita masukkan kesini Sisa sedikit Nah Ya lalu kita beri air disini ya teman teman ya Lalu kita beri air ya Aduk-aduk sampai dia merata Ini aku pakai satu gelas belimbing Tapi masih ada lebih sedikit ya Jadi gak sampai 200 ml ya teman teman ya Nah apabila teman teman mau dihabiskan Airnya boleh ya Tambah sedikit lagi gitu Atau dihabiskan aja nih Satu gelas Ya Aduk-aduk sampai merata Tuh Aduk-aduk ya Setelah merata Boleh kita siramkan disini Di tahunya ini Tuh Nah segini boleh ya Mau semuanya juga boleh nih teman teman tuh ya Tuh kita siramkan Ini karena kan piringnya kecil ya Teman teman ya Aku Segini aja Atau mau ditambahin sedikit ya Atau nanti kita masukin ke dalam kukusan Baru kita masukkan sisanya ya teman teman ya Kita mau nyalain kompor dulu Apabila nanti kalau kepenuhanan kan ini Angkatnya tuh takut tumpah gitu ya teman teman ya Kita nyalain kompornya Tunggu dia mendidih Baru kita kukus langsung ininya Oke Nah teman teman Ini udah aku masukin ke dalam kukusan ya Kukusannya belum mendidih nih teman teman Hampir mendidih ya teman teman Tapi udah panas gitu ya teman teman ya Nah teman teman sesuai selera aja Untuk telurnya mau ditambahin boleh atau tidak Tidak masalah ya Nah ini aku segini aja Karena ini kan piringnya tuh kecil ya Jadinya gak muat gitu ya teman teman ya Nah ini gak apa-apa Sebelum mendidih aku sudah mau tutup aja ya Nah teman teman nanti sisahan si itu apa Sisahan si airnya itu tadi Nanti kita tambahin ke si kecapnya itu ya Kita siramkan ke kecapnya itu ya oke Nah teman teman ini udah aku beli minyak Minyaknya gak usah banyak-banyak ya Kita mau tunis bawang putih Berserta si ini Udang Ya teman teman ya Nah teman teman Itu disamping kita lagi mengukus yang tadi ya Si tahunya itu ya teman teman ya Kita kukus selama 10 menit Atau sampai 15 menit ya Yang pastinya sih 10 menit aja udah oke ya teman teman ya Nah ini kita mau tumis aja Si bawang putihnya ini udah panas ya Minyaknya ya Kita tumis sebentar Langsung aja kita masukkan Si udangnya ya Nah ini tumis gak usah terlalu lama Begini udah oke Langsung masukkan suciannya Kita tumis-tumis aja ya Nah seperti ini Supaya dia ada rasa Lebih enak lagi Kita masukkan ini Tadi yang udah aku campur semua kesini ya Gak usah banyak-banyak Kita ambil aja sedikit Lalu kita aduk-aduk Setelah kita aduk-aduk Boleh kita angkat ya teman teman ya Nah ini sebentar aja nih Udah matem ya Di sudi dangku ini ya teman teman ya Yang mau lamaan tumisnya Takut gak mateng ya boleh Tapi ya desanya Kalau udang udah berubah warna begini Itu udah mateng ya Ini aku sebentar lagi ya Aduk-aduk sebentar tuh Supaya dia ada harum-harumnya Dan isi bawang putihnya Semua ya Di sudangnya maksudnya Wangi aroma bawang putih Nah ini segini aja Udah sisoh banget Kita matikan aja kompornya tuh Ini siap kita angkat Langsung aja kita mau panasin ininya Kita beri air ya Oke Nah ini teman teman udah aku angkat semua Ini si udangnya ya Langsung aja kita nyalain kompornya kembali ya Langsung kita beri sisahan air yang tadi tuh Masukkan aja semuanya ke dalam sini Berikut kita masukkan ini Tuh Ini yang kita udah campur jadi satu tadi ya Bubu yang udah disebutkan gitu loh maksudnya Nah ini kita aduk-aduk aja Kok aku gak nyala ya Kirain udah nyala maklum lah ya Ma ekot Nah ini kita aduk-aduk Sampai dia garumnya itu larut ya Ya teman teman apabila Suka dengan ini saus-saus ininya ya Banyak ya boleh tambahin lagi air sedikit lagi ya Sesuai klara aja Aku segini ya Lalu kita aduk-aduk aja Kita biarkan dia hingga mendidih Setelah dia mendidih boleh kita angkat ya teman teman ya Tuh udah mulai mendidih nih teman teman Harum banget ya Ada aroma harum-harum dari si bawang putihnya ya teman teman ya Tuh Sudah mendidih teman teman bisa icip-icip rasa Yang terlalu asin ya tambahin airnya sedikit Yang kurang asin ya disesuaikan selera masing-masing ya Nah ini udah fito banget Kita matikan aja kompornya Setiap diangkat ya teman teman Nah si tofu nya apabila sudah matang Siap kita siramkan diatasnya ya Oke kita matikan aja kompornya Siap kita angkat deh Nah ini teman teman udah aku kukus selama 10 menit ya Kita matikan aja kompornya Setiap diangkat dan pastinya dikeluarkan ya teman teman ya Nah ini dia teman teman Tim tofu nya sudah jadi ya Tinggal kita berikan ini Tuh Nih Kita siramkan aja kesini Tuh Wuh Mantep deh teman teman ya Nah teman teman mau berapa banyak siramnya Sesuai selera aja ya Tuh Seperti ini Nah ini sisanya Tinggal kita makan deh Ambil sedikit nasi Jangan sedikit ya satu piring muncung gitu ya teman teman Ambil si tofu nya Lalu kita siramkan deh Si itunya sausnya Wuh enak banget Nih jangan lupa Kita kasihin si udang Belum apa-apa Aku aja udah ngiler ya teman teman ya Sudah ngiler loh Nih Hmm Enak ya teman teman Menurut aku tetapi teman teman ya Tuh Langsung aja kita mau kasihin daun bawang Berikut si cabai keriting Teman teman yang suka pedas ya Boleh pakai cabai rawit ya Kita taburin aja Daun bawangnya ya teman teman ya Nah kita kasihin aja daun bawang Nah teman teman sesuai selera aja ya Untuk daun bawang mau berapa banyak ya Yang gak suka daun bawang ya bisa di skip aja Untuk daun bawangnya ya Tuh kita kasihin si cabainya ini Biar dia tambah cantik gitu ya teman teman ya Hmm Menggoda selera makan gitu loh Tuh kita kasihin deh tuh Si ininya Si cabai cabainya ini ya teman teman ya tuh Hmm Enak banget loh teman teman Menurut aku ya teman teman ya Teman teman jangan lupa ya Di like di share di komen Dan juga di subscribe ya teman teman ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh teman teman Supaya teman teman mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye selamat menikmati